Biasa dalam memperlengkapi kita untuk meningkatkan pelayanan di tengah-tengah kerajaan kita dari surat polus kepada Jemaat Kolose pasal 3 ayat 23 dikatakan demikian Apapun juga yang kamu berbuat, berbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia Nah itulah tugas kita sekarang sebagai Pak Kalado, sebagai Pak Kalado Baktiki Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita laksanakan di tengah-tengah pelayanan kita Marilah itu kita lakukan untuk Tuhan Dan tadi pagi kita sudah dibekali oleh renungan dan juga dari Amang Kadek Dan juga dari Pak Profesor, dan juga dari Amang Elisa, dan juga dari Amang Preses kita Satu hal yang perlu kita ingat, kamu tidak perlu menjadi luar biasa untuk memulai Tetapi kamu harus memulai untuk menjadi luar biasa Dan inilah yang mengingatkan kita Supaya kita benar-benar di dalam kerendahan sehati Ini saya pikir sesuatu hal-benar di dalam sektralisasi keuangan di HKBP Ini saya pikir sesuatu hal yang sangat luar biasa Oleh pikir berlaku yang berubah Nah ini harus kita sambut dengan berusuka cita Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan Tuhan itu selalu tetap menyertai kita Dan bukan untuk aku, bukan untuk kamu, bukan untuk kita Tapi untuk Tuhan melalui kerijanya Kita terus-terus dipati, diingatkan untuk selalu tetap memulai Supaya kita bisa menjadi orang yang luar biasa Tadi Amang Kadek sudah mengingatkan kita berkali-kali HKBP sekarang ditunggu Apa yang mau ditunggu dari HKBP adalah peningkatan pelayaran Kerendahan Hati Dan tentu saja perhala yang menjadi motor di depan Supaya kita bersama-sama untuk memberitakan firman Tuhan Melakukan pelayaran ketika dengan kerendahan Dan fokus kita adalah untuk terus berkuat Dan itu yang diingatkan oleh Paulus Kepada kita apapun juga Yang kami berbuat Berkuatlah dengan sekenap hatimu Seperti untuk Tuhan Dan bukan untuk manusia Amin Terima kasih Tuhan untuk firmanmu yang diingatkan kami Dan juga untuk Bebekalan dari pagi pagi hingga sore hari ini Begitu banyak hal yang kami dapatkan dari Terima kasih Terima kasih Tuhan untuk acara ini Terima kasih Tuhan 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 Berdayakan diriku ya Tuhanku Memancarkan keindahan rahmatmu Oleh roh kudusmu, nyata lah rahmatmu Dari hatiku terpancar rahmatmu Saudara-saudari, seluruh pelayan penuh waktu Bersama keluarga dan pahala doa KMPC Distrik 28 Deposkat Yang sudah mengikuti pemberdayaan ini Dan seluruh penitian yang sudah mempersiapkan kegiatan ini Juga pada ketiga narasumber pembekalan hari ini Saya sebagai preses akan PMPC Distrik 28 Deposkat Mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya Atas terlaksananya kegiatan ini dengan baik Kiranya apa yang sudah kita terima Dan nikmati hari ini Di rumah perubahan ini Benar-benar membawa perubahan yang semakin baik Dalam pelayanan kita Kita semua menjadi penglayar yang profesional Dan semakin berikmat Dalam benar-benar rumah Tuhan Di seluruh ketanung pelayanan Dengan mengandalkan penyertaan roh kudus Kiranya kita semakin berkhidmat Dalam benar-benar rumah Tuhan Yang melaluinya jemaat Tuhan Di AKWP Distrik 28 Deposkat Benar-benar dapat menikmati kebaikan Tuhan Lewat pelayanan kita Benar-benar dapat menikmati kebaikan Tuhan Saya Preses AKWP Distrik 28 Deposkat Dengan ini Menutup kegiatan pemberdayaan ini Di dalam nama Allah Bapak Anak dan roh kudus Amin Terima kasih Terima kasih